Pemirsa Kabupaten Tanju Jabung Barat, Kota Kuala Tunggal pada bulan suci Ramadan memiliki tradisi mengadakan Festival Arakan Sahur. Namun sayangnya pada bulan suci Ramadan di tahun ini, Festival Arakan Sahur terpaksa tertunda beberapa hari ke depan, karena nantinya Festival Arakan Sahur akan dibuka oleh Menteri Pariwisata Sendiaga Uno. Festival Arakan Sahur merupakan festival tradisi tahunan bagi masyarakat Tanju Jabung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal. Sebab Festival Arakan Sahur dapat dilihat dan ditonton langsung oleh masyarakat. Namun biasanya Festival Arakan Sahur dibuka dan dilepas langsung oleh Gubernur Jambi yang seharusnya dilakukan pada Senin Malam pada 11 Maret 2024. Namun kali ini terpaksa tertunda hingga beberapa hari ke depan, karena sesuai jadwal pada 17 Maret akan dilakukan pembukaan Festival Arakan Sahur oleh Menteri Pariwisata Sendiaga Uno. Tentunya ini menimbulkan kekecewaan bagi sebagian masyarakat Tanju Jabung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal, serta mendapat tanggapan dari warga Kuala Tunggal. Menurut Lamsur, Soyokianya apapun inovasi pembaharuan harus seiring dengan keinginan masyarakat, sebab Festival Arakan Sahur menjadi event tahunan, sehingga jangan tertunda, karena Festival Arakan Sahur telah menjadi tradisi ataupun tontonan bagi warga di luar Tanju Jabung Barat. Gendang alunan musik dan solawatan, ditambah ornamen hiasan peserta Festival Arakan Sahur menjadi daya tarik enak ditonton atau dipandang mata. Kalau menurut pendapat saya, saya pribadi ya, bahwa kegiatan tahunan masyarakat Kabupaten Tanju Jabung Barat ini kan dalam harakan sahur itu biasanya memang dimula dari awal pertama kali puasa, karena itu artinya kebiasaan ya, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita, apalagi didukung oleh pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya ada penundaan alasan tertentu, nah ini ya menurut saya sah-sah saja ya, tapi pada dasarnya kebiasaan yang dimuat oleh masyarakat kita seperti itu ya. Kalau bagi saya ya, karena mungkin ada hal sesuatu yang ditunggu ya, silahkan saja. Tapi bagi pemuda, pemudi Tanju Jabung Barat yang ingin melakukan menurut saya ya, mungkin jangan dilarenakan saja, karena itu merupakan salah satu kegiatan ibadah bagi pemuda kita dalam mengisiarkan Islam lah juga. Kemudian memang di daerah lain kan tidak sama dengan seperti di Tungkal, Memang budaya sudah mengental. Budaya di Tungkal sudah tinggi, mengental sekali, maka banyak orang-orang yang ingin ke Tungkal di bulan Ramadan ini untuk melihat kegiatan-kegiatan arakan sahur itu. Lebih lanjut, Lamsur menambahkan, harapan besar di tahun akan datang, festival arakan sahur dapat meriah kembali. Salah satunya, jangan terdapat penundaan, sebab festival arakan sahur ini menjadi rutinitas atau agenda tahunan. Bahkan festival telah ada sejak tahun 1966 silam, dan sejak tahun itu pula, festival arakan sahur selalu tepat waktu atau selalu digelar setelah sholat tarawih. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.